selamat menikmati itu bekalnya harus banyak karena ini sangat nanjak sekali ini sangat towingi sekali ini situ sendiri kedaton jejaknya sunangiri ya konon disini dulu tuh dibuat pusat penyebaran agama islam di area ini cuma disini ada bangunan kuno mirip-mirip dengan candi majapahit ini konon diduga pada abad 15 nah disitu terus disini ada batu semar penjaga ya batu semar menjaga disini loh itu itu sangat bau besar sekali tadi saya itu jumbo alias kaget ternyata disitu ada batu semar jumbo disini loh itu terus gambarnya itu seperti bergambar macan loh ini ini gambar semar ya ini loh 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 ini saya juga jumbo ini bergambar semar coba ini saya periksa loh ini ini katanya itu bisa terbang ini batu ini batu ini ini tempatnya wisi sekali ya ini ini jejak-jejak kuno peninggalan anak moyang dulu ternyata disini tuh ya itu dekat dengan laut loh itu kalau kesana itu lautan disana banyak kapal-kapal terus kesana lagi itu ternyata itu pelabuhan ini saya bisa melihat rumah-rumah karena saya berada di atas gunung ternyata situs-situs disini tuh di atas gunung semua seperti makam sunang giri itu juga di atas itu yang sebelah sana ya makam sunang giri itu juga di atas maka peziarah itu naik nanjak nah ini saya juga sudah menggos-menggos coba kita akan lanjutkan untuk melihat situs yang sebelah sana ya yang seperti ini jadi ini tanjakannya juga sangat jeklek sekali ini jejak-jejak istana zaman dulu yang masih ada sampai sekarang mungkin disini dulu itu rawame sekali ya banyak santri-santri orang-orang sakti itu mungkin banyak sekali ya disini ya karena orang dulu itu kan sakti-sakti mandraguna bisa terbang bisa ngilang gitu ya saya itu membayangkan mungkin zaman dulu itu ya orang sakti-sakti ku terbang balapan pek manuk mungkin seperti itu ya ngeeng gitu ya manuk pek-pek-pek-pek-pek-pek terus orang dulu itu cowes-cowes-cowes gitu ya mungkin seperti itu zaman dulu itu orang membuat keris juga itu sakti mandraguna bisa terbang orang zaman dulu itu bisa menghilang bisa terbang seperti itu katanya itu ya orang dulu itu kalau idu itu bisa kobong du bisa kobong katanya itu menyala orangnya itu sakti-sakti mandraguna kadang bisa nyabdo pitik sudah di wong seperti itu kadang botok disabdo jadi manuk terus kadang waktu disabdo itu masjidnya sangat bau besar sekali ya disitu loh ini jadi mungkin dulu sunanggiri itu melaku-melaku disini mungkin terus melihat santri-santrinya seperti itu santri-santri yang dablek-dablek ikut ikan dhani mungkin zaman dulu itu seperti itu itu bayangan saya tapi dulu ini ada makamnya juga ini makam kuno ini terus kadang itu biasanya aku enak santri yang bau wulus dablek rata wadus itu aku biasanya yang ini santri-santrinya mungkin bau banyak sekali ya zaman dulu terus santri-santrinya zaman sekarang itu kan juga menjadi wali murid-muridnya sunanggiri itu banyak yang menjadi wali ini saya gelinong-gelinong loh seperti ini terus disitu juga ada makam keramatnya loh itu makam keramat disitu ada lima makam ya loh ini bangunannya ini sepertinya itu seperti bangunan candi ya jadi masjid ini seperti di atas candi loh ini tataannya mirip-mirip dengan candi majapahit ini ada makam juga ini ada lima ini makam terus yang situ seperti ada tempat pemandian mungkin petirtaan dulu mungkin seperti petirtaan ini ada makam lima mungkin ini kerabat-kerabatnya sunanggiri bisa jadi murid-muridnya sunanggiri dulu ya mungkin seperti itu jadi saya itu membayangkan mungkin disini dulu tuh bau banyak orang-orang sakti mandraguna terus ngaji gitu ya terus Al-Quran terus nak bengi diulang ilmu kesakian mungkin seperti itu terus solapan kalau orang jaman sekarang itu kapatnya bisa nyabut ngilang juga bisa orang jaman sekarang itu ngilang itu yang diutang bisa ngilang kalau tidak diutang tidak bisa ngilang seperti ini makamnya jadi ini bangunan asli ya bangunan jaman dulu jadi ini yang menata itu ya orang-orang dulu sakti yang menata itu seperti ini masjidnya saya akan melihat masjidnya ini ini cecak peninggalan Sunan Giri itu ada speker Toa disitu itu marknya mark bagus itu Toa speker paling terkenal Toa Assalamualaikum ini makam keramat tapi makam ini terbuat dari batu andesit seperti batu candi itu makam ini seperti batu candi nah ini bekas istana zaman dulu peninggalan Sunan Giri jadi Sunan Giri itu penyebar agama Islam di daerah sini terus murid-muridnya itu juga banyak sekali di Jawa bahkan luar Jawa Ternate Madura itu murid-muridnya Sunan Giri yang berada di sini ini seperti pemandian seperti petirtaan kuno seperti ini ini cuacanya pewarna sekali ini karena ini musim kemarau ini jadi tempatnya saya ini berada di atas gunung bisa melihat rumah rumah ini mata-mata kuno ini ini orang dulu ini orang dulu itu kalau membuat batai itu kuat-kuat sekali karena orangnya itu juga sekti-sekti mandraguna tidak botol kuat kurang sekarang kalau membuat botol 10 tahun itu sudah memperul kalau orang dulu itu tidak kuat sekali terus di situ ada lagi seperti pondasi yang sangat besar sangat loas sekali bangunan ini jejaknya Sunan Giri yang berada di wilayah Gresik Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka ini bentuknya itu seperti paping ini padahal ini sejak dulu bangunan ini sudah ada ini seperti paping padahal ini bukan ini bangunan zaman dulu yang bawah itu fondasinya itu bata-bata kuno juga sampai sana merambet sana itu bata-bata kuno juga seperti ini ini sangat bau besar-besar sekali batannya jadi tempat ini sangat tinggi sekali ternyata disitu ada masjidnya Sunan Giri juga ada makam-makamnya mungkin murid-muridnya ya disitu ini sangat bau besar-besar sekali batannya juga istana istana kuno seperti ini ini relief-reliefnya masih ada seperti zaman dulu masih berbentuk asli ini seperti ini seperti ini selamat selamat Terima kasih.